Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Detake Primalap. Pada arus mudik lebaran tahun ini, kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Pinang memprediksi sekitar 133 ribu pemudik akan meninggalkan kota Tanjung Pinang melalui pelabuhan Sri Bintan Pura. Puncak arus mudik di pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang diprediksi terjadi pada hamil tinggal lebaran hingga hamil satu lebaran. Berdasarkan data terakhir pada Rabu 19 April atau hamil tiga lebaran, sebanyak 35.108 pemudik telah meninggalkan kota Tanjung Pinang melalui pelabuhan Sri Bintan Pura. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut KSOP Tanjung Pinang, Imron, mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, pihaknya bersama beberapa operator kapal telah sepakat untuk menambah armada atau trip kapal jika terjadi lonjakan penumpang di pelabuhan SBB Tanjung Pinang. Prediksi kita ya, bisa meleset, bisa tidak. Itu berarti untuk arus mudik aja yang keluar ya? Yang berangkat saja. Yang berangkat saja. Terkait untuk antisipasi lonjakan penumpang, besok sudah ada beberapa operator yang menyampaikan seperti seperjet, mereka akan setempekan kapal cadangan apabila memang ada penumpang tidak teranggut. Terus kedua, untuk Dragoon 1 dan 9, mereka akan menambahkan juga trip kapal, begitu juga kayak gembira yang tujuan panjang Senayan, plus tambah satu lagi lintas Kepuri. Lintas Kepuri akan menambahkan trip kapal besok. Tandainya ada penumpang tidak teranggut. Kalau hari ini berarti trip kapal sama? Hari ini sementara masih sama, cuma besok kami sudah sampaikan ke operator. Senada dengan KSOP Tanjung Pinang, operator kapal PT Prima Buana Gemabahari Tanjung Pinang, Randy menyampaikan, pihaknya telah menambahkan armada kapal, yakni Oceana 9 untuk rute Tanjung Pinang-Lingga. Kita ada penambahan kapal untuk tanggal 20. Tanggal 20 itu kebijaksanaan dari bos, itu kapal kedua. Hari ini dia berangkat, besok dia balik lagi ke sini, itu berangkat lagi. Sementara itu seorang penumpang tujuan Kabupaten Lingga, Bela, mengaku harus mengantri sekitar 2 jam pada hari sebelumnya untuk mendapatkan tiket keberangkatan kapal jadwal keberangkatan kapal MV Oceana 8 pada hari ini. Bela mengaku rela antri berjam-jam untuk mendapat tiket mudik demi pulang ke kampung halaman bertabuh keluarga tercinta. Untuk keamanan dan kenyamanan pemudik dari Kepri, jauh-jauh hari pemerintah provinsi melalui gubernur telah meminta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam arus mudik untuk memastikan mudik tahun ini berjalan lancar dan aman. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjupina.